Hampir seluruh korong di tiap negari di Kabupaten Padang Pariaman memeriahkan hut RI dengan panjat pinang. Di korong Tanjung Pisang, negari Sungai Durian, kecamatan Patamuan misalnya, panjat pinang sudah menjadi event tahunan dalam memeriahkan hut Republik Indonesia. Satu batang pinang lengkap dengan hadiah berupa uang, makanan, dan minuman. Di lokasi ini disediakan dua batang pinang untuk anak-anak dan remaja hingga dewasa. Menurut Randy, wali korong Tanjung Pisang, panjat pinang Bagomo hanya salah satu atraksi atau perlombaan yang diadakan dalam memeriahkan hut RI ke-73 tersebut. Sebelumnya mereka sudah mengadakan lomba lainnya, seperti pacu karung, pacu makan kerupuk, dan kelereng dengan sendok. Panjat pinang Bagomo, imbuhnya hampir setiap tahun diadakan, sehingga setiap acara itu diadakan selalu ramai di tonton warga. Kenapa panjat pinang itu? Kan ada permainnya lainnya? Ya sebelum menyerang pinang, ada lomba kerupuk, pacu karung, lomba masalah kelereng. Berarti puncanya panjat pinang? Ya. Yang menarik dari panjat pinang ini? Yang menarik ya seling berlomba-lomba, jadi yang nomor satu di atas itu. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi, AINews, melaporkan.